Beberapa waktu belakangan kita sering mendengar adanya pengangkatan PJ atau pejabat kepala daerah berlatar belakang militer oleh kemendagri. Hal itu menjadi polemik di masyarakat yang menurut masyarakat, pengangkatan tersebut dinilai sebagai bentuk kemunduran reformasi dan kembalinya duifungsi TNI. Apa sih sebenarnya yang dimaksud PJ, PJS, PLT, dan PLH itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep pejabat selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Yang perlu kita garis bawahi nih teman-teman, bahwa penjabat dan pejabat adalah dua istilah yang berbeda. Nah, kalau pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting. Sedangkan, penjabat itu adalah pejabat yang ditunjuk oleh institusi berwenang atau terkait untuk mengisi jabatan yang kosong atau belum resmi. Ya, istilah kata sih, pejabat cadangan untuk menjabat suatu jabatan. Kemudian, gue yakin nih, kalau teman-teman sering mendengar pejabat disebut dengan berbagai istilah, entah itu PLT lah, PJ lah, dan lainnya. Nah, maka dari itu, gue akan bahas istilah yang biasa dipakai untuk pejabat. Yang pertama, pelaksana tugas alias PLT. Mengenai PLT ini diatur pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atau Pemda. Di sana disebutkan kalau PLT itu adalah pejabat yang akan dijabat oleh wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota apabila gubernur bupati dan wali kota di suatu daerah sedang berhalangan sementara. Dan disebutkan juga kalau otoritas wakil kepala daerah sama dengan kepala daerah. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu pejabat sementara alias PJS. Nah, di Undang-Undang kita sih, istilah PJS itu merupakan turunan dari Pasal 70 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang. Jika kita tarik simpulan dari Undang-Undang tersebut, kita bakal tahu bahwa PJS adalah pejabat yang akan menggantikan pada saat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana maju kembali dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kenapa? Karena ada kewajiban pasangan tersebut untuk cuti sepanjang masa kampanye. Jadi, khusus untuk pejabat daerah yang menyalon lagi aja nih istilahnya. Hal ini sesuai istilahnya seperti yang disebutkan dalam Permendagri No. 1 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri No. 74 tahun 2016. Bahwa dalam hal itu, maka istilah yang digunakan adalah PJS. Soalnya nih teman-teman, di Permendagri No. 74 tahun 2016, istilah PJS ini nggak ada, dan hanya digunakan istilah PLT saja. Kalau tujuan perubahannya sih agar ada pembeda antara cuti kampanye dan berhalangan sementara. Selain itu, dalam Permendagri No. 74 tahun 2016 disebutkan bahwa PJS berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Kemendagri, atau Pemda Provinsi. Tapi kini, PJS disebutkan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau setingkat di lingkup pemerintahan pusat atau Pemda Provinsi. Kita lanjut yang ketiga. Ada Pejabat atau PJ. Untuk istilah PJ ini diatur dalam Pasal 201 atau 201 Undang-Undang No. 10 tahun 2016. Mudahnya sih, PJ ini digunakan dalam keadaan saat kepala daerahnya sudah masuk akhir masa jabatan atau AMJ selesai. Ditambah, kepala daerah itu tidak cuti kampanye. Maka, sampai dilantik kepala daerah baru, posisinya diisi oleh PJ yang berasal dari Pejabat Tinggi Madya. Dan yang terakhir nih, ada pelaksana harian atau PLH. PLH ini merupakan jabatan yang diisi oleh sekertaris daerah atau sekda jika masa jabatan kepala daerah kurang dari 1 bulan. Nah, selanjutnya, yang perlu kita tahu bahwa posisi PJ, PJS, dan PLH kepala daerah merupakan hasil dari proses administrasi. Lain halnya dengan PLT kepala daerah yang bagian dari hasil politik lewat pilkada. Soalnya, yang ngisi jabatannya kan wakilnya. Oleh karena itu, jika sifatnya administrasi, maka pejabat administrasi negaralah yang berhak menjabat. Misalnya dari institusi kepolisian, tentara, dan aparatur sipil negara. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share. Subscribe juga channel Geolive dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya, Belmondo Scorpio. Sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!